Di bulan Ramadan tahun 2024 ini ada mertua datang dari jauh buat lebaran disini. Saya terus baca salawat, mbak enggak henti tiap salawat, tiap waktu sampai suatu waktu mertua kasih uang ke suami saya sebesar 10 juta, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat. Kalau mau kirim kisahnya, mau berbagi, mau sharing ceritanya langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia.gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah kamu klik gmailnya, kemudian kamu klik tulis, nah di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju email aku meliza.arnelia.gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya. Karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu. Ada gambar panah ke kanan gitu. Itu di klik. Kalau itu di klik itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmat di setiap salawat. Dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin. Ini nomor adminnya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya. Nah ini kisahnya dari Mbak Faye di Bandung. Assalamualaikum Mbak Mel, salam kenal. Saya Faye dari Bandung. Assalamualaikum salam, Mbak Faye. Salam kenal kembali ya. Mbak Mel, sebelumnya saya ucapin terima kasih karena Mbak Mel saya lebih mengenal salawat dari tahun 2022 akhir. Saya pernah lihat Mbak Mel di Mesos, entah itu di FB atau TikTok sampai sekarang. Alhamdulillah semua masalah saya sangat luar biasa di tahun 2023 dan 2024. Yang menurut saya berat banget di tahun 2023 ketika saya lagi ada masalah tentang bagaimana lunas hutang saya ingat tentang salawat yang Mbak Mel lakukan. Lanjut, aku cerita tesimuninya ya Mbak. Dari akhir tahun 2023 Mbak, aku mulai alami ujian dari segi materi dan awal semuanya terjadinya Mbak. Saya ibu rumah tangga yang di rumah saya berjualan sayur. Awalnya jualan di tahun 2022 lancar Mbak, gak ada kendala apa-apa meskipun suami saya gak kerja. Sehari-hari ada uang, tiap hari masak, bisa tiap hari mau apa aja sedia. Pas awal tahun 2023 ada tetangga yang buka warung sayur juga tiba-tiba sepi dagangan saya Mbak. Biasa sehari dapet sejuta atau 800, sehari langsung turun drastis cuma 500 atau 400 ribu sehari. Dan ada yang bilang kalau taunya warung saya itu tutup kata orang-orang padahal warung saya buka gak pernah tutup. Entah apa yang dibuat kenapa warung saya sampai setiba-tiba itu turun pembelinya. Sedangkan warung tetangga laku semua pelanggan. Nah lo apa ya pelanggan saya belanja ke dia. Nah lo ya Mbak Mil jangan gosip ya jangan seuzon ya lanjut kita baca dulu. Sampai suatu saat saya butuh moda untuk belanja karena selalu uangnya kurang untuk belanja. Saya coba-coba awalnya pengajuan di online 300 ribu dan ternyata langsung bisa masuk rekening. Sampai akhirnya terus menerus saya pinjol Mbak. Sampai akhirnya makin besar Mbak dan semua itu saya lakukan tanpa sepengetahuan suami saya. Lanjut ya. Tiap jatuh tempo saya bingung sendiri Mbak sampai suatu saat saya pengajuan gak bisa cair lagi. Buat belanja gak ada saya pinjem uang riba Mbak yang bayarnya mingguan. Makin pusing sendiri saya jualan tiap hari makin sepi. Di bulan Ramadan tahun 2024 ini ada mertua datang dari jauh buat lebaran di sini. Saya terus baca salawat Mbak gak henti tiap salawat tiap waktu. Sampai suatu waktu mertua kasih uang ke suami saya sebesar 10 juta. Masya Allah itu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nyata suami gak kasih semua karena dia pun punya hutang ke temannya. Karena di bulan Januari sempat pinjam buat bayar ada pinjaman ke bank. Sudah satu aplikasi bisa saya tutupin dari yang dikasih suami. Tapi karena hutang saya gak tahu suami tetap aja uangnya gak bisa saya gunain gitu aja. Sampai saya tiap waktu diteror karena ada aplikasi yang gagal bayar Mbak. Telepon WA terus berbunyi Mbak ada yang ngelepon tiap waktu. Saya stres sendiri Mbak apalagi di rumah sedang ada mertua saya. Gak bisa fokus jamu mertua di rumah. Saya terus bersolawat Mbak gak hentinya terus saya selakukan. Solawat Jibril, Munjiat, Adrikni dan semua saya lakukan. Solat malam duha gak saya tinggalkan. Gak ada lagi telepon atau WA ancaman masuk lagi Mbak hati makin tenang. Mbak terus saya solawat Mbak. Tiga bulan mertua disini sampai waktunya mertua pulang lagi kerantaunya di Kairom, Mesir. Mertua ngasih uang lagi 6 juta dibagi dua sama kakaknya. Masih terus saya gali lubang tutup lubang untuk bayar pinjol, pinjam uang riba makin banyak. Saya cerita ke tante dan saudara tentang keadaan saya. Tante saya dan saudara nyaranin kalau saya harus bilang ke suami saya terus bersolawat tolong lapangkan hati suami tentang saya kalau bilang istrinya ini banyak hutang. Dan akhirnya saya udah lelah Mbak di bulan Agustus tanggal 5 2024 di hari Sabtu saya beraniin buat bilang ke suami. Dan saya sudah pasrah Mbak kalau semisal suami usir saya, saya udah WA-WA-in tante sama ponakan nitip anak-anak sampai ditenangin sama mereka. Sudah selesai solat isya, saya WA suami buat pulang dan ada sesuatu yang saya mau bicarakan. Gak lama suami datang dan semua saya bilang Mbak tentang hutang saya Mbak deg-degan pasti ya Mbak ya. Alhamdulillahnya Mbak suami gak sampai gimana di luar dugaan suami cuma bilang emang udah firasat katanya karena lihat saya suka diem dan kayak bingung pasti ada masalah ternyata masalah hutang. Dan suami sampai nenangin hati Mbak katanya udah terjadi sekarang kita cari jalan keluarganya, keluarganya keluarnya Alhamdulillah ya Mbak ya Masya Allah. Lanjut, saya bilang semua total hutang saya dihitung 19 juta di luar pinjol. Suami kaget Mbak dan dia udah pasrah buat segalanya semoga ada jalannya kata suami. Di hari minggunya saya gak keluar rumah sama sekali karena malu Mbak sama saudara suami. Di minggu malamnya suami ngajak ngobrol saya lagi Mbak dia bilang kalau saya mau kerja dia izinin karena sebelumnya saya pernah izin mau kerja gak pernah diizinin Mbak. Sekarang dia kasih izin. Dan warung otomatis tutup Mbak gak ada buat modal lagi daripada harus pinjem-pinjem lagi buat modal mending tutup aja dulu kata suami. Besok diseninnya saya langsung cari kerja gak henti saya tetap sholawat sampai lamar kerja gak lamar kerja. Alhamdulillah saya langsung keterima dan langsung disuruh kerja Mbak Alhamdulillah. Masya Allah Mbak Allah nolong saya sangat cepat di hari Selasa setelah Selasa subuh saya ada tagian uang riba yang saya pinjam sebesar 2,7 juta. Dia keke harus hari itu juga dibayar sedangkan saya gak ada uang sebesar itu. Buat bekal anak juga ada sisa dari uang warung cuma 50 ribu. Saya bilang ke suami dan saya pun gak bisa apa-apa semuanya saya serahin ke Allah. Saya tetap pergi kerja mbak hari itu dari pagi sampai terus-terus gak lepas saya sholawat. Di jam 12 pas istirahat suami nelfon kalau ada uang buat bayar ke teman aku suami minta nomor rekening teman aku buat dibayar. Alhamdulillah Mbak Mel semua Allah mudahkan entah suami dapat dari mana dia cuma bilang nanti di rumah dikasih tahu dia dapat uangnya dari mana. Nah di sepulang kerja suami cerita semisal uangnya tadi dia dapat pinjaman yang tanpa riba dari temannya sebesar 3 juta. Dan dia ada 6 juta lagi buat bayar utang yang lainnya dapat pinjaman juga dari tantenya yang sebenarnya tantenya itu kalau apa-apa sebenarnya susah. Kalau masalah uang jarang kasih pinjam tapi alhamdulillahnya beliau mau minjemin uangnya sebesar itu buat bayar utang saya. 9 juta 2 hari ada uang itu Mbak Mel meskipun tetap uang pinjam tapi gak riba. Sisa utang 10 juta Mbak Mel jalan keluarnya motor yang saya punya harus saya ikhlaskan dijual dan yang jadi kendalanya motor saya BPKBnya dipinjam kakak suami. Digadein di bank masih setahun lagi jadi yang lihat ke rumah rata-rata orangnya gak mau soalnya suratnya masih di bank. Ya iyalah pasti takut ya teman-teman ya saya terus gak lepas salawat saya kencengin salawat Jibril Munjia sampai salawat sampai 200 salawat Nabi Yunus doai Nabi Yunus berarti ya. Adrik nih dan semua salawat dan surat wakiyah Yasin Alhamdulillahnya ada orang yang ke rumah nanyain motor yang mau dijual dan akhirnya kejual motornya di harga 9,5 tapi baru dibayar 7 juta karena BPKBnya masih di kita. Dia maunya kalau nanti udah ada BPKBnya sisanya Alhamdulillah Masya Allah luar biasa Mbak Mel semuanya dimudahkan Insya Allah sekarang hilang bacaan ya sekarang tinggal sisa riba ada sedikit lagi Mbak Mel mudah-mudahan dilancarkan buat bayar hutang semuanya Mbak Mel amin. Alhamdulillah wa syukurillah Mbak Mel terima kasih atas adanya lihat tesimoni-tesimoni yang Mbak Mel bacain selalu jadi motivasi saya. Semoga Mbak Mel dan keluarga sehat selalu dan berkas selalu Mbak Mel amin maaf tesimoni-tesimoni panjang banget ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu tadi kisah dari Mbak Faye di Bandung Alhamdulillah gak apa-apa panjang juga ya orang buat semangat kita semua ya gak teman-teman. Ya kisahnya jadi ada yang mirip sama kisahnya teman-teman gak apa-apa Mbak Faye bisa teman-teman juga pasti bisa. Masya Allah luar biasa banget udah aku kalau jadi Mbak Faye udah gimana ya gelisah mau bilang suami takut ada mana ada mertua aduh pokoknya gak tenang banget. Tapi Masya Allah akhirnya masalahnya beres terselesaikan walaupun dari hutang lagi ngomong-ngomong dari hutang lagi aku juga tadi baru inget ya aku baca komentar di Instagram. Aku kan bilang Mbak gitu ya aku suka gitu ya di Instagram ada yang komen aku bacain Mbak aku udah selawatan. Kenapa malah tambah hutang? Kenapa hutang aku gak lunas-lunas malah nambah lagi? Kemudian aku memberikan jawabannya begini. Kenapa nambah hutang? Jangan nyalahin solawat. Aku bilang gitu kan. Kalau misalnya mau hutangnya lunas ya tambahin jumlah solawatnya jangan nambahin jumlah hutangnya. Kenapa harus nambah hutang baru kan gitu aku bilang gitu. Kemudian ada yang komen itu biasanya gak paham tuh sama kalimat aku makanya komennya gitu. Dia komennya gini ya abis mau gimana lagi Mbak orang Allah nyari jalannya lewat hutang? Allah nyari jalannya lewat hutang. Ya mau gimana lagi buat kebutuhan kalau bukan berhutang? Nah itu tadi teman-teman. Kalau teman-teman sudah terbiasa bersolawat udah pernah ngerasain the power of solawat pasti gak akan bicara seperti itu. Teman-teman gak punya duit nih siapa yang gak punya duit? Komen di bawah. Emang Mbak Mel mau ngasih? Enggak sih. Enggak. Kalian siapa yang gak punya duit? Langsung sekarang juga kalian kalau belum sholat juhur, sholat juhur. Kalian yang lagi nontonnya belum sholat isya sekarang sholat isya. Misalnya di waktu isya misalnya. Atau kalian lagi nontonnya tengah malam udah sekalian aja tahajud. Kalian berdoa baca solawat. Solawat istighfar dulu ya seratus ya. Baru kalian baca solawat. Gak harus seratus serah terserah mau seribu mau sepuluh terserah bebas ya. Kalau aku biasanya mengawali solawat seratus baca solawat. Seratus istighfar. Tapi hanya di awal aja sekali aja seharian sekali doang. Kalian baca solawat. Terserah solawat apa aja. Mau munjiat, adrikni, nariah, solawat apapun. Terserah kalian yang kalian suka solawat apa. Baca sebanyak-banyaknya. Sampai apa? Sampai encok. Baca gitu loh. Allah pasti ngasih jalan. Pasti ada rejeki hari itu. Pasti ada pertolongan hari itu. Gak mungkin enggak. Gak mungkin enggak. Teman-teman. Jadi aku selalu bilang ya ke adek aku atau ke siapa. Kalau lagi ngobrol-ngobrol ya. Kalau ada orang yang merasa hidupnya tidak beruntung. Gak bisa kuliah. Sekolahnya cuma tamatan maaf. Cuma sampai SD, SMP misalnya. Atau sampai SMA misalnya. Susah cari kerja. Enggak. Kerjaan itu banyak. Ya walaupun tidak mudah. Tapi enggak. Mudah bagi orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita dekat sama Allah. Kita banyak baca solawat. Kita solatnya tepat waktu. Di awal waktu. Itu pasti ada jalan buat kita dapet rejeki. Ada jalan buat kita dapet kerjaan. Tanpa harus ada orang dalam. Ya teman-teman ya. Walaupun memang lebih mudah. Kalau kita bekerja ada orang dalam. Pasti beda dong sama kita yang. Ya gak kenal siapa siapa. Kita baru nanya. Ada lawangan gak? Udah sudah pulang gak ada lawangan gitu kan ya. Tapi kita punya Allah. Masih ingat kan cerita aku dulu kan. Waktu aku lulus kuliah. Pas teman-teman aku udah pada dapet kerja nih. Maksudnya udah ada backingan. Untuk ngajar gitu ya. Ada yang tantenya guru. Ada yang bapaknya kepala sekolah. Ada yang semuanya dibantuin gitu ya. Sebentar aku gak bisa nih teman-teman. Karena memang aku juga rumahnya jauh. Dan aku bukan tipe yang apa-apa. Aku gak mau punya hutang budi sama orang gitu loh. Walaupun tante-tante aku guru loh teman-teman. Ada yang kepala sekolah. Ada yang guru. Tapi kan jaraknya jauh-jauh ya. Yang kepala sekolah itu di Jakarta. Di Ciputat. Kemudian yang tante aku yang guru di Jakarta Utara. Sementara aku di Bekasi Selatan. Udah lah aku gak mau ngerepotin orang. Iya kah teman-teman. Waktu teman aku bilang. Lo gak ada orang dalam. Iris kuping gue. Lo gak bakalan dapet sekolah Mel. Aku guru kan. Gak bakalan lo dapet sekolah. Iris kuping gue. Wah dia pede banget nyuruh-nyuruh iris. Harusnya kok iris tuh kupingnya ya. Aku cuman ngomongnya dalam hati. Makanya hati-hati siapapun teman-teman. Dia gak suka merendahkan orang lain. Mungkin dia diam. Tapi hatinya berdoa. Mungkin dia diam. Tapi hatinya ngadu ke Allah. Nah itu hati-hati. Pada saat itu. Aku memang diam. Tapi hatiku berdoa. Aku gak dendam sama dia. Justru terima kasih. Justru aku terima kasih. Kenapa? Karena itu jadi motivasi buat aku. Buat aku. Enggak. Aku bisa gitu loh. Di hati aku bilang. Aku yakin. Aku pasti dapet kerja. Aku pasti dapet sekolah. Dapet tuh. Enggak pake lama. Aku ngajar tuh. Pertama aku ngajar di swasta. Kemudian aku ngajar di sekolah negeri. Masya Allah kan luar biasa. Bahkan di sekolah negeri. Aku ngelamar sendiri. Cari-cari sekolah. Itu Masya Allah dapet sekolahnya dua. Ketika udah ngajar di sekolah itu. Jati Sampurna 9 ya. Di Bekasi. Ada yang rumahnya di Bekasi Selatan. Di daerah Kerangan. Aku persis di Pasar Kerangan itu sekolahannya ya. SD Jati Sampurna 9. Murid aku. Aku kemarin baru liat di Instagram. Baru nikah dia. Murid SD aku. Yang dulu aku ajar. Kelas dua. Kelas tiganya sama aku. Aku wali kelasnya. Kemarin udah nikah. Beli aku udah tua dong ya. Udah tua banget ya. Insya Allah. Apa namanya. Aku dapet kerja. Udah dapet di SD Jati Sampurna 9. Aku dapet lagi tawaran di sekolah depannya. Depannya tuh SD Jati Sampurna 1. Lupa kalau gak salah itu ya. Aku ditawarin untuk mengajar. Masya Allah luar biasa teman-teman. Masya Allah ya luar biasa banget. Kisah dari Mbak. Mbak Faye di Bandung. Selamat ya Mbak. Alhamdulillah. Jadi utangnya tinggal dikit lagi. Mbak Faye bisa jual apa tuh tadi. Bisa jual motor. Padahal BPKB nya masih di bank. Alhamdulillah ada yang mau beli ya. Walaupun gak langsung 10 juta bayar ya. Walaupun gak langsung 9.500.000. Tapi 7 juta dulu gak apa-apa. Ngomong-ngomong aku mau bahas masalah tadi tuh yang warung. Makanya teman-teman. Teman-teman pentingnya kita kalau teman-teman para pedagang nih. Teman-teman tuh jangan kosong. Nah loh bahasa apa nih jangan kosong. Jangan kosongan kalau dagang. Jadi masih gimana Mbak Mel? Ada. Ada sesuatunya harus. Apa tuh gitu ya. Ya itu kita deket sama Allah. Kita banyak baca sholawat. Kalau kita tidak ada sholatnya. Apalagi na'udzubillah. Kita gak baca sholawat. Kita gak ada zikir-zikirnya. Ya kita memang gak boleh seuzon. Tapi kita tetap harus punya benteng diri. Yang namanya dunia persaingan bisnis tuh ada. Ya tapi bukan berarti kita nyalain dia ya. Ya memang rejeki Mbaknya segitu. Ya yang harusnya tadinya dapetnya biasanya 1 juta, 1 juta setengah gitu. Atau 800 tadi ya. 1 juta sampai 1 juta sehari. Ini 400, 500. Alhamdulillah 400, 500 juga. Ya gak. Berarti memang lagi rejekinya lagi segitu. Gimana biar gak segitu? Tambahin sholawatnya. Tambahin ibadahnya. Benerin ibadahnya. Nanti ada jalan dari Allah. Rejeki tidak harus dari satu titik. Misalnya kita dagang. Misalnya seperti Mbak Faye. Mbak Faye jualan sayur nih. Laris. Ya sehari biasanya omsetnya 1 juta. Kalau di total misalnya sebulan 30 juta omsetnya. Penghasilan kotor ya. Karena katanya mau dijualin lagi kan misalnya ya. Kemudian penghasilan kotornya sebulan 30 juta. Tapi ternyata dari warung ya turun. Jadi warung biasanya dapet sejuta sehari. Jadinya cuma 500 sehari. Artinya kurang dari 500 kan. Sebenarnya kalau kita ikhtiar langit juga dijalanin. 500-nya kan tetap dapet. Tapi gak harus dari situ. Mungkin dari warung itu cuma 500 tuh. Segitu dapetnya. Ntar dapet dari jalan yang lain. Ntar dari suami. Seperti tadi dari mertua dapet gitu ya. Kalau sebenarnya kalau kita mau ngitung. Mau kita total-total. Mau kita hitung-hitungan. Itu jumlahnya sama loh. Gitu loh teman-teman. Ya jadi teman-teman mau para pedagang. Atau teman-teman juga bekerja sebagai karyawan. Karyawan juga sama ya. Ada aja yang namanya persaingan ya. Kita gak ngapa-ngapain. Kita gak rese sama orang. Orang rese sama kita. Mainannya sikut-sikutan ngeri tuh. Makanya kita itu harus punya benteng diri. Apa benteng dirinya? Salah satunya adalah sholawat. Sholat nomor satu. Kemudian kita punya wiritan. Wiritannya apa ya? Ya sholawatan aja yang gampang. dimanapun gak usah mulut kamat-kamit di dalam hati juga boleh kalau di kerjaan mulut kamat-kamit dikira kita baca mantra dalam hati atau salam gitu cobain supaya apa supaya Islam selamat selamat dunia dan akhirat namanya juga hidup ya itu kan bagian dari ujian hidup ya makanya teman-teman harus selalu punya benteng diri ya aku bacain ya tesimoni dari lagi nih ada lagi yang sedikit-sedikit aja aku bacain ini dari Mbak Mbak Atun Alhamdulillah Kak Mel baru 3 minggu aku membaca salawat setiap hari salawat Jibreel 5000 Munjiat 200 Adrik ini 200 sungguh luar biasa Kak Mel Alhamdulillah sekarang aku tidak pernah kehabisan uang setiap kehabisan uang selalu ada rejeki salawat sungguh mengerikan Kak Mel Ya Allah salawat ngeri ya bisa begini ya bisa bikin orang jadi selalu punya duit Masya Allah Masya Allah Tabarakallah aku kalau nyebut Masya Allah jadi ingat lagu Masya Allah Tabarakallah lanjut aku bacain lagi ya yang sedikit-sedikit aja ya ini dari bentar ini ada nih biar sekalian aku bacain jadi gak punya utang ini dari Mbak Linda Assalamualaikum Mbak Mel Waalaikumsalam ini Mbak Linda salah nih ngetiknya di bukan di apa bukan untuk mengetiknya tapi ngetiknya di subjek ya jadi cuman cuman muat sedikit Assalamualaikum nah teman-teman biasa kan jangan pelit nulis Assalamualaikum disingkat ASSLKM jangan jangan ya jangan ya jangan Wassalamualaikum was doang jangan ya yang lengkap dong Assalamualaikum Mbak Mel Waalaikumsalam kurang lebih baru 2 mingguan tahu konten Mbak Mel dan langsung mempelajari sholawat munjiat awalnya baca dari HP selesai sholat fardu dapat 25 hari berikutnya subhanallah hafal dengan sendirinya Masya Allah munjiat meningkat menjadi 100 per hari 4 hari yang lalu sampai sekarang stabil di angka 500an per hari Masya Allah tabarakallah usaha kedai kami omsetnya meningkat drastis benar-benar Allah kabulkan apa yang kita ucapkan kita bayangkan Allahu Akbar makasih Mbak Mel wassalamualaikum disini was doang was awas awas ya wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah baca munjiat dulu yuk Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin salatan tunjian salatan tunjina biha min jami'i al-ahwali wal-afat wa taqdilana biha jami'i al-hajat wa tutahiruna biha min jami'i al-sayyiat wa tarufauna biha indaka a'alat darjat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'i al-khayrati fil hayati wa ba'adal mamad Masya Allah aku jadi keingat ya ini selalu keulang-ulang semoga kalian tidak bosan ya temen dibilang temen bukan ya temen sih ya temen tapi gak terlalu deket memang dia melihat konten aku di Facebook kemudian ikut baca salawat munjiat dan Masya Allah jualannya laris kemudian sepupunya dia ngeliat juga sepupunya jualan ayam geprek temen-temen ikutan baca salawat gak banyak katanya paling 80-an baca salawat munjiat itu sampai sekarang laris jualannya Masya Allah the power of salawat jadi temen-temen para pedagang ya jangan asal dagang aku udah punya pegangan apa pegangannya ya jangan harus ke Gunung Kawi jangan ya aku sering nonton pesugian-pesugian ada acara-acara pesugian ada kan tayangan-tayangan gitu ya pesugian aliran-aliran sesat gitu aku jadi tahu Gunung Kawi coba karena yang aku dengar mereka pada pesugiannya ke Gunung Kawi jadi aku jadi tahu nih Gunung Kawi kita juga punya pesugihan apa baca salawat bisa bikin sukih ya temen-temennya Masya Allah baca salawat ntar jadi orang sugih amin ya tapi Insya Allah ya sugihnya gak sekedar sugih sugih artinya kaya kan bener kan Mbak Mir jangan asal-asal ngomong nih ya kalau gak salah sih sugih artinya kaya jadi temen-temen Insya Allah kayaknya bermanfaat kayaknya barokat gak melakukan kesesatan-kesesatan na'uzubillah temen-temen aku juga mau pesen ke kalian kalau kalian gak buntu jangan sampai kalian kayak yang aku tonton-tonton tuh ya padang ikut-ikut pesugihan na'uzubillah kita pesugahannya yang bener aja baca salawat salat malam itu juga salah satu jalan untuk bisa kaya gitu ya daripada mereka juga pakai tirokat loh tirokat-tirakat mereka pada tirakatan juga dan itu pakai modal pakai duit dan dari yang aku tonton ternyata pesugihan itu tidak selalu harus berhasil ya ternyata ada juga yang udah ngeluarin duit banyak gagal tuh ada dan lebih sedihnya lagi ketika sudah kaya yang berhasil ya kira-kira anaknya diambil istrinya diambil keluarganya diambil na'uzubillah kita kaya buat siapa sih buat keluarga kalau kita udah kaya terus gak ada keluarga aku mahaat tuh ya kagak enak stress ya gak oke temen-temen makasih udah nonton semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat temen-temen kita doakan semoga temen-temen yang ngasih testimoni Allah lancarkan rezekinya Allah mudahkan urusan-ursannya amin utangnya pada lunas semoga temen-temen yang nonton juga utangnya lunas ya amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax